Al-Fatihah Al-Unsurit Tahir Jamu'ul Mafakhir Sayyidul Awal Wasofi'il Akhir Wa'ala Ahri Wa Sohbi Ajma'in Amma Ba'd Hadirin Yang dimuliakan oleh Allah Dalam suasana Muharram Kita masih Dalam suasana Muharram Tentunya banyak dari kita mendengar Tentang peristiwa yang begitu agung Yang dialami oleh Rasulullah SAW Yaitu Peristiwa Hijrah Banyak para ulama yang Menjelaskan berbagai sisi Dari Hijrah Begitupun kita sering mendengar Dari hadis-hadis yang berkaitan Tentang Hijrah, salah satu diantaranya Adalah hadis yang begitu Masyur Yang mana Rasulullah SAW Bersabda Barang siapa yang mereka berniat hijrah Untuk Allah dan Rasulnya Barang siapa yang mereka berniat hijrah Untuk niat keduniaan Motivasi keduniaan Maka hijrah yang ia laksanakan Atau hijrah yang ia laksanakan Tentunya Sesuai dengan niat Ibn al-Qaim al-Jawziyah Dalam sebuah buku Menjelaskan bahwasannya Beliau Memaparkan Bahwa ada dua hijrah Hijrah kita terhadap Allah dan Rasulullah Pikiran kita dihijrahkan kepada Allah dan Rasulullah Hati kita hijrah kepada Allah dan Rasulullah Badan kita dihijrahkan kepada Allah dan Rasulullah Begitu pula dalam sebuah riwayat Pada Tawa Qatubin Sa'ad Sayyidina Uthman Ibn Affan Pernah bertanya Ya Rasulullah Wahai Rasulullah S.A.W Tuhajir ma'ana ilal habashah Apakah engkau berkenan Untuk hijrah bersama kami Ke habashah Jawaban Rasulullah S.A.W adalah Ya Uthman Innama hijratukum irallahi wa ilayy Bahwasannya Hijrah yang kamu laksanakan ini Adalah Kepada Allah dan kepadaku Ini Tentunya menjadi pertanyaan Bahwasannya Apakah Hijrah kepada Rasulullah S.A.W ini Menjadi sebuah syarat Para ulama Ada yang berpendapat Bahwasannya ini adalah Secara tertib Secara tertib Secara urutan Adalah yang pertama Kenapa Karena Hijrah kepada Allah Tidak akan sempurna Tanpa hijrah kepada Rasulullah Dalam sebuah ayat Jika engkau benar-benar Mencintai Kepada aku Maka Ikutilah aku Syaratnya itu Berarti Dalam Hadis tersebut Memang secara urutan Dia disebutkan Kedua kali Akan tetapi Hijrah kepada Rasulullah S.A.W Salah satu komponen yang penting Dalam Proses hijrah kita Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas Apa Makna hijrah kita Terhadap Rasulullah S.A.W Para ulama Menggambarkan Bahwasannya Hijrah kepada Rasulullah itu Meliputi tiga hal Yaitu tentang Yang pertama adalah Al-Ma'arifah Mengenal beliau Anta'arifu Anta'arifu Coba kita mengenal beliau Yang kedua Bagaimana kita Mencintai beliau Yaitu Al-Mahabbah Dan yang ketiga Adalah Al-Ittiba' Bagaimana kita Mengikuti Rasulullah S.A.W Pada bagian pertama Tentang Al-Ma'arifah Begitu pentingnya Mengenal beliau Bagi kehidupan kita Sebagaimana diungkapkan Dalam sebuah ayat Al-Mu'minun Ayat 62 Sudahkah mereka tahu Tentang Rasulnya Atau mereka Malah Memposisikan diri Sebagai seorang asing Orang yang tidak Mengenal kepada beliau Dan ini Menjadi Krusial ya Menjadi Sangat penting Bagi kita Terutama Dalam Sebuah hadis Yang dirawatkan oleh Imam Abu Dawud Dari Sahabat Barabin Azim Tentang Soalul Qabr Pertanyaan Qabr Pertanyaan Dalam kubur Yang Sudah kita Mafhum ya Kita akan ditanya Man Rabbuka Tentunya jawaban kita Allah Wama dinuk Dan apa agama engkau Dini Al-Islam Dan Pertanyaan ketiga Ini Yang akan Kita bahas Yaitu Tentang Wama Alladhi Wama Rajul Wama Hadha Rajul Alladhi Bu'ithafikum Riwayat hadisnya Demikian Dari Imam Abu Dawud Jadi Malaikat itu Akan menanyakan Kepada kita Apa pendapat Kamu Tentang Orang ini Hadha Dalam bahasa Arab Itu adalah Dil-isyarah Al-Qarib Untuk menunjukkan Sesuatu Yang dekat Hadha Alladhi Bu'ithafikum Maka para ulama Berpendapat disini Bahwasannya Mereka Orang-orang mu'min Itu ketika Ditanyakan Soal Kuber Soal kubur ini Pertanyaan kubur itu Ruhani Rasulullah S.A.W. Dihadirkan Hadha Ini Tentunya Kalau seandainya Tidak ada Rasulullah S.A.W. Pada saat itu Tidak akan Ditunjukkan Hadha Bagi mereka yang Sudah mengenal Beliau Atau sempat Mengkaji Atau bukan Sempat mengkaji Karena Aturannya Kalau seandainya Dia merasa Bahwa Umat tersebut Mencintai Rasulnya Maka dia akan Mencari Sesuatu Segala hal Tentang Rasulullah S.A.W. Maka Ketika ditanyakan Demikian Gampang saja Dia menjawab Ini adalah Tuhanku Bagindaku Kekasihku Rasulullah S.A.W. Namun mereka yang Tidak mengenal Baik dari ilmu Syama'ilnya Baik bagaimana Rupa Rasulullah S.A.W. Bagaimana Akhlak beliau Ataupun ilmu Dalailnya Mu'jizat-mu'jizat Beliau Baik sebelum Lahir Bagaimana Kabar beliau Yang disampaikan Oleh Para Pendeta Baik Pendeta Asyik Dari Yaman Ataupun Pendeta Dari Dari Syam Bagaimana Kabar beliau Yang ada Di Kitab-kitab Yang diturunkan Sebelum Al-Quran Bagaimana Irhasat Atau sesuatu Yang luar biasa Yang datang Kepada beliau Sebelum Beliau Lahir Bahwasannya Dalam sebuah Riwayat Dikatakan Rasulullah S.A.W. Menjelaskan Posisi beliau Sebagai apa Ana da'watu Abi Ibrahim Bahwasannya Saya adalah Bukti Doa Dari Nabi Ibrahim Wabushro Akhina Iza Bini Maryam Dan jadi Kabar baik Dan saya Adalah Kabar baik Yang ditunggu-tunggu Sebagaimana Dikabarkan oleh Nabi Isa Wa ana Ru'ya Allati Ra'at Umi Dan saya Adalah Adalah Bukti Dari Apa yang Dilihat oleh Ibuku Ketika Dalam Mimpinya Wa kada Lika Ummahatul Mu'minin Yara'ina Dalam Riwayat Imam Hakim Menjelaskan Bahwasannya Para Ibu Nabi Atau ibunya Para Nabi Itu mereka Mengetahui Apa yang Dikandungnya Dalam Mimpi Mimpi mereka Bahwasannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberitahukan Itu Sebelum Para Nabi Itu Lahir Wa Dan Wa 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 Rasulullah S.W.A.W. Mengatakan Bahwasannya Ibuku Melihat Cahaya Yang muncul Ketika Saya Lahir Sampai-sampai Ibuku Melihat Cahaya tersebut Membentang Sampai Bagian Asyam Atau Di bagian Utara Dari Madinah Dari Mekah Itu Ilmu Dalain Beberapa Hal Juga Yang Berkaitan Tentang Mu'jizat Beliau Ketika Hidup Ada Al-Quran Ada Al-Hissi Ada Sesuatu Yang Terindra Bagaimana Kalau Seandainya Hubungan Rasulullah S.W.A.W. Itu Dijelaskan Hubungan Beliau Dengan Matahari Hubungan Beliau Dengan Bulan Sebagaimana Ditulis Oleh Syed Dursi Dalam Kitabnya Mu'jizat Ahmadiyyah Begitu Pula Bagaimana Beliau Dengan Mu'jizat Mu'jizat Mengabarkan Terhadap Sesuatu Hal Yang Akan Datang Baik Yang Kita Alami Atau Orang Orang Sebelum Kita Pada Sebuah Kesempatan Beliau Ketika Berkumpul Dengan Para Istrinya Beliau Mengungkapkan Ayyatukunna Sahibat Sahibatul Jamal Al-Adbab Mana Dari Kalian Wahai Istri Rasulullah S.W.A.W. Yang Menaiki Untah Yang Berbulu Lebat Hatta Sehingga Digonggong Oleh Anjing-anjing Yang Ada Di Daerah Hau'ab Yaitu Daerah Irak Yang Diperangi Dari Sebelah Kanan Dan Sebelah Kiri Menggambarkan Bahwasannya Pada Saat Itu Begitu Banyak Mereka Yang 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 Gugur Dalam Peperangan Tersebut Watanju Ba'adang Kadat Akan Tetapi Si Perempuan Ini Yaitu Istri Rasulullah Itu Selamat Akhirnya Pada Akhirnya Selamat Padahal Waktu itu Hampir Terkena Juga Ternyata Kejadian Tersebut Dialami Oleh Siapa Oleh Sayyidah Aisyah Pada Perang Jama Rasulullah S.W.A.W. Menggabarkan Tentang Segala Hal Yang Umat Ini Alami Baik Kita Alami Ataupun Orang-orang Sebelum Kita Alami Ilmu Dalail Ada Disana Ilmu Fadail Ilmu Tentang Bagaimana Keutamaan Rasulullah S.W.A.W. Ilmu Khosais Dan Terakhir Adalah Ilmu Sirah Yang Begitu Masyur Yang Biasa Kita Kaji Insya Allah Pada Hari Rabu Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Selasa Pada Hari Selasa Insya Allah Untuk Sirah Hari Selasa Hadirin Yang Dimuliakan Oleh Allah Maka Dengan Momen Muharram Ini Jadikan Momen Ini Adalah Momen Hijrah Kita Kepada Rasulullah S.W.A.W. Satukan Hati Kita Badan Kita Kepada Rasulullah S.W.A.W. Karena Pada Saat Ini Sebagaimana Hadis Yang Dirawatkan Dari Abu Daud Dari Abu Sa'alabah Dari Hadis Dari Umayyah Ketika Bertanya Kepada Abu Sa'alabah Bahwanya Pada Akhir Zaman Akan Banyak Orang Itu Begitu Pedenya Untuk Mencari Sebuah Pendapat Dengan Dengan Dirinya Saja Tidak Mengindahkan Apa Yang Disampaikan Oleh Allah Dan Rasulullah S.W.A.W. Ketika Ditanya Ya Abah Sa'alabah Apa Pendapat Kamu Tentang Ayat Yang Mengatakan Ayat Itu Seolah Menggambarkan Yang Penting Kita Urusan Kita Ternyata Tidak Ayat Tersebut Dipergunakan Kata Rasulullah S.W.A.W. Balitamiru Bilma'ruf Ketika Ayat Tersebut Dipergunakan Ketika Ada Dalam Kondisi Yang Dimana Orang Orang Sibuk Dengan Apa Dengan Dengan Pendapatnya Akhirnya Yang salah satu Menyalahkan Kepada Orang Lain Menyesatkan Dan lain Sebagainya Masing-Masing Masing-Masing Begitu Mempertahankan Pendapatnya Sehingga Tidak Mengindahkan Persaudaraannya Maka Pada saat itu Rasulullah S.W.A.W. Mengatakan Maka Jadilah Atau Fokuslah Terhadap Diri kamu Tentunya Bukan Diri kita Dengan Pendapat kita Akan Tetapi Fokuslah Terhadap Tujuan Yang Akan Kita Cari Yaitu Hijrah Terhadap Allah Dan Rasulullah Namun Akan Tetapi Biasanya Kita Akan Mengingat Beliau Atau Mengikuti Beliau Itu Ketika Musibah Itu Datang Akan Tetapi Dalam Keseharian Biasanya Kita Akan Begitu Selektif Jika Kita Menemukan Bahwasannya Ada Pendapat Beliau Akan Tetapi Kita Akan Mencari Cari Dulu Dan Enggan Bersikap Enggan Untuk Mengikuti Beliau Coba Bayangkan Dengan Sikap Kita Ketika Kita Duduk Di Kursi Pesawat Kita Tidak Akan Pernah Menanyakan Atau Kita Tidak Pernah Pernah Bundah Bahwa Yang Perjalanan Kita Akan Berjalan Dengan Baik Begitupun Kita Ketika Kita Menaiki Sebuah Kereta Kita Tidak Akan Begitu Merasa Risau Merasa Khawatir Tentang Perjalanan Kita Karena Sudah Ada Masinis Tetapi Kenapa Kalau Seandainya Rasulullah Sallallahu Alhi Wasallam Yang Menunjukkan Kepada Kita Berdebat Dulu Kita Memikirkan Dulu Apa Ini Fungsinya Baru Kita Melaksanakan Apakah Itu Bagian Dari Keimanan Dihawatirkan Itu Bukan Menjadi Keimanan Bukan Menjadi Sebuah Ibadah Karena Apa Jika Kita Mencari Sebuah Sebuah Hukum Yang Sebelumnya Disampaikan Orang Rasulullah Kemudian Mencari Ilatnya Dulu Baru Setelah Ilatnya Kita Mau Melaksanakan Salah Satu Contoh Misalkan Tentang Jilatan Anjing Bahwasannya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dalam Hadis Yang Diratkan Oleh Imam Muslim Iza Walau Alkalbu Ina Ahadikum Fal Yagsil Hussaba'an Jika Ada Seekor Anjing Yang Menjilati Engkau Maka Apa Yang Harus Kita Lakukan Yaitu Mensucikannya Atau Membasuhnya Dengan Tujuh Basuhan Salah Satunya Dengan Dengan Tanah Terus Kemudian Ada Seseorang Yang Mendebat Bahwasannya Saya Adalah Pecinta Hewan Dan Saya Hak Saya Untuk Merawat Hewan Pada Akhirnya Kalau Seandainya Ada Sebuah Musibah Salah Satu Contoh Mungkin Musibah Yang Ditimpa Oleh Orang Orang Yang Memiliki Atau Memelihara Hewan Padahal Anjing Memelihara Anjing Dia memiliki Sekitar 20 Anjing Dan Anjing Tersebut Itu Sehat Sehat Akan Tetapi Pada Tahun 2018 Dia Harus Menjalankan Amputasi Tangan Dan Kakinya Setelah Diteliti Ternyata Dia Terkena Penyakit Yang Dibawa Anjing Sehat Anjing Sehat Karena Beberapa Anjing Membawa Penyakit Itu Kalau Tidak Salah Kap Nopsi Topaga Penyakitnya Itu Yang Menyebabkan Bisa Menyelang Liver Jantung Hati Dan Sebagainya Kenapa Kita Baru Beriman Mungkin Mereka Insyaallah Kalau Orang Indonesia Yang Orang Muslim Dan Berbah Syafi Biasanya Menghindari Hal-hal Yang Tersebut Hal-hal Yang Demikian Memelihara Anjing Dan Mereka Heran Kenapa Bisa Padahal Anjing Ini Senantiasa Disterilkan Kesehatannya Dijaga Akan Tetapi Kok Bisa Seekor Anjing Yang Sehat Bisa Menyebabkan Tuannya Itu Diamputasi Tangan Atau Kakinya Begitu Pula Pada Kejadian Yang Dialami Banyak Sekarang Ini Dewasa Ini Yaitu Tentang Kejadian Sempat Heboh Banyaknya Anak Milenium Anak Milenial Yang Kelahiran Yang baru Terbilang baru Yang masih muda Mereka Banyak yang Cuci darah Alasannya Mereka Tidak Pernah Meminum Air Mungkin Mereka Tidak Memiliki Figur Yang Dijadikan Yang Bisa Dijadikan Contoh Untuk Mereka Padahal Kita Lihat Bagaimana Rasulullah S.A.W. Kalau Kita Tanyakan Beliau Mengenai Cara Hidup Sehat Beliau Imam Suyuti Dalam Kitabnya Alman Hal Arawi Yuti bin Nabawi Menjelaskan Ada Sekitar 700 Hadis Yang Menjelaskan Tentang Cara Hidup Yang Sehat Baik Hidup Baik Cara Untuk Mengobati Ataupun Cara Berjaga Menjaga Kesehatan Kita Tentang Masalah Air Bagaimana Kita Tanyakan Apa Yang Disukai Oleh Rasulullah S.A.W. Dalam Sebuah Hadis Yang Dibatkan Oleh Imam Hakim Rasulullah S.A.W. Menyebutkan Bahwasannya Sayyidul Ashribati Fid Dunya Wal Akhirati Alma Fokus Terhadap Air Air Putih Bahwasannya Yang Menjadi Minuman Yang Diutamakan Oleh Ahli Dunya Dan Ahli Akhir Adalah Air Kemudian Air Yang Seperti Apa Yang Disukai Rasulullah Apakah Air Yang Panas Ataukah Air Yang Dingin Ataukah Minuman Yang Panas Ataukah Minuman Yang Dingin Al-Imam Tirmidhi Sebagaimana Direwatkan oleh Sayyidah Aisyah Mengatakan Ahab Ahabu Syarab Rasulullah Sallallahu Al-Hulwul Baridu Bahwasannya Air Yang Sangat Dicintai Oleh Rasulullah Sallallahu Al-Hulwul Yaitu Air Yang Natural Air Yang Alami Yang Terbentuk Secara Alamiah Yang Tidak Ditambahkan Apapun Ataupun Mineral Atau Zat Zat Apapun Al-Baridu Yang Tidak Dipanaskan Itu Yang Disukai oleh Rasulullah Sallallahu Al-Hulwul Dan Karena Melihat Dari Geografis Yang Ada Di Timur Tengah Yang Begitu Panas Airnya Biasanya Rasulullah Sallallahu Menyenangi Air Yang Bayit Air Yang Bayit Itu Air Yang Ditampung Dalam Sebuah Wadah Kulit Yang Paling Utama Kulit Itu Dimalangkan Baru Besoknya Baru Besoknya Dikonsumsi Itu Yang Pertama Jadi Kalau Tidak Ada Maka Disana Ada Kirbah Namanya Kirbah Kirbah Itu Adalah Tempat Air Tempat Air Yang Disajikan Yang Sengaja Dibuat Untuk Menyimpan Air Biasanya Disimpan Dan Digantung Kalau Memang Tidak Ada Yang Dari Kulit Maka Rasulullah Sallallahu Ngancur Kannya Itu Yang Dibuat Dari Tanah Liat Tetapi Untuk Waktunya Tentang Masalah Langsung Setelah Bangun Tidur Karena Ada Larangan Hadis Yang Dibuatkan Oleh Abis Al-Khudri Mengatakan Bahwasannya Barang Siapa Yang Meminum Air Yang Pertama Kali Ia Konsumsi Pada Saat Itu Adalah Air Bangun Tidur Langsung Minum Air Ini Rasulullah Sallallahu Mengabarkan Bahwasannya Dia Kekuatannya Dia Seandainya Berlanjut Itu Akan Berkurang Semakin Berkurang Maka Apa Yang Biasa Dilakukan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Beliau Biasanya Menyantap Yang pertama Kali Masuk Kedalam Mulut Pada Hari Itu Biasanya Kurma Baru Diiringi Oleh Air Atau Makanan Apapun Yang penting Jangan Air Dulu Karena Ada Lalangan Seperti Itu Begitu Pula Dengan Cara Meminum Rasulullah Sallallahu Sallam Ada Perbedaan Jadi Kita Harus Teliti Kita Kalau Seandainya Hijrah Kita Ingin Sempurna Maka Lihat Bagaimana Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Bersikap Rasulullah Disini Menyebutkan Dalam Hadis Yang Diriwatkan Oleh Imam Musim Dan Beberapa Riwayat Yang Lain Mengatakan Bahwasannya Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Rasulullah Itu Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Meminum Itu Biasanya Tiga Tegukan Setelah Itu Bernafas Tiga Tegukan Bernafas Ya Karena Beliau Mengatakan Fa'innahu Amro'ah Wa'arwah Wa'abro Amro'ah Itu Lebih Lancar Terhadap Pencernaan Ini Mari ya Kalau Kita Lihat Dalam Al-Quran Ada Sedikit Perbedaan Al-Quran Itu Sesuatu Yang Sempurna Tidak Pernah Salah Kalau Seandainya Sesuatu Yang kita Konsumsi Di Dunia Itu Biasanya Dalam Al-Quran Sebagaimana Mungkin Salah Satu Contohnya Ayat Amisa Ayat 4 Fa'intib Nalakum Minhu Nafsan Fa'kuluhu Hani'an Mari'ah Kalau Seandainya Si perempuan Tadi Relak Terhadap Apa Yang Diberikan Oleh Suaminya Kemudian Makanlah Makanlah Bersama-sama Hani'an Mari'ah Hani'an Dengan Rasa Yang Senang Mari'ah Dan Makanan Tersebut Insya'Allah Lancar Dalam Pencernaan Itu Kalau Dalam Ahli Dunia Tapi Kalau Seandainya Kita Melihat Makanan Ahli Surga Sebagaimana Diungkapkan Dalam Ayat Al-Mursalat Al-Mursalat Ayat 43 Dan Al-Hakwa Ayat 24 Ya Atur Itu Biasanya Kalau Di Akhirat Itu Hanya Dikatakan Tidak Ada Mari'ah Karena Kalau Di Akhirat Tidak Ada Pencernaan Tidak Lari Sedetail Itu Sedetail Itu Maka Ya Kalau Memang Al-Quran Itu Benar Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Benar Kenapa Kita Tidak Jadikan Kenapa Kita Tidak Hijrah Sekarang Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Dan Begitu Pula Cara Rasulullah Sallallahu Azi Wasallam Meminum Air Air Putih Berbeda Dengan Dengan Susu Kalau Air Putih Sebagaimana Riwayat Yang Disampaikan Oleh Imam Bayhaki Musuhu Masan Wala Taubuhu Abban Fa Innal Kubat Minnal Ab Kata Rasulullah Kalau Seandainya Kalian Meminum Air Itu Seperti Mungkin Diseruput Seperti Itu Jangan Meminum Yang Tanpa Nafas Yang Abba Seperti Itu Karena Kata Rasulullah Sallallahu Azi Wasallam Kalau Kita Membiasakan Ab Proses Meminum Air Tanpa Nafas Dan Memenuhi Langsung Seperti Itu Akan Menyebabkan Al-kubat Sakit Liver Itu Ditunjukkan Oleh Rasulullah Sallallahu Azi Wasallam Begitu Pula Tentang Masih Tentang Air Rasulullah Sallallahu Azi Wasallam Melarang Kita Untuk Meminum Dari Bagian Yang Pecah Dari Gelas Atau Tempat Apapun Yang Atau Media Apapun Yang Biasa Kita Minum Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dalam Sebuah Hadis Beliau Melarang Kita Untuk Meminum Dari Bagian Yang Pecah Misalkan Ini Gelas Tersebut Ada Yang Bagian Yang Pecah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Melarang Untuk Meminum Dari Bagian Yang Pecah Ini Dan Ingat Jangan Sekali-kali Meniup Nafas kita Terhadap Air yang Kita Konsumsi Beberapa Orang Menyebutkan Bahwasannya Itu Melahirkan Atau Bisa Memicu Kanker Dan Sebagainya Yang Jelas Kita Mengikuti Kita Hijrah Terhadap Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kita Ikuti Bagaimana Rasulullah Baik Kita Pahami Atau Tidak Ilat Atau Sebab Terhadap Hukum Tersebut Atau Alasan Kenapa Hukum Itu Dibuat Misalkan Kita Mencari-cari Kenapa Babi Itu Diharamkan Kita Tidak Usah Manifestasi Dari Keimanan Maka Pada Saat Ini Mudah-mudahan Ya Muharram Kali Ini Hijrah Kita Terhadap Allah Dan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Semakin Semputna Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Wabillahi Taufiq Walhidayah Waridawal Inayah Wallahun Muafiq Ilakum Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh